Selamat malam smart listeners dan sahabat sonora, this is Smart Yang On Top Radio bersama saya Billy Boon dan di depan saya seperti biasa, acara ini hanya mengundang coq-coq ganteng dan cewek-cewek cakep jadi kalau nggak cakep, nggak ganteng, nggak boleh hadir di sini ya nah, di depan saya ada seorang wanita cantik namanya Amanda Susanti dia ini adalah founder dan CEO dari Sayur Box selamat malam Amanda selamat malam, halo semua nah ini juga tadi sebelum kesini, my wife istri saya udah bilang nanti tolong sampein ke Amanda ya, saya penggunanya Sayur Box dan I'm happy with it oh, udah disamain ya oke, by the way, abis ini Amanda akan cerita-cerita tentang Sayur Box, itu apa dan kemudian perjuangannya ya, atau gampang-gampang aja being entrepreneur menarik nafasnya panjang banget oke, abis ini Amanda akan share yang mau nanya-nanya bisa lewat SMS atau Whatsapp ke nomor 08-12-11-12-959 sekali lagi ke 08-12-11-12-959 nanti yang beruntung bisa dapetin satu buah kacamata merek Sike persembahan dari Optic Size nah, saya nyapa dulu ya semua smart listeners dan sahabat sonora yang ada di Menado, Makassar, Banjermasin, Aceh, Balikpapan, Pontianak, Bali, Surabaya, Malang, Solo, Yogyakarta, Semarang, Purwokerto, Cirebon, Bandung, Lampung, Bangka, Palembang, Medan, Pekanbaru, dan of course, Jakarta selamat malam semuanya selamat terinspirasi nah, Amanda nanya dulu dong penasaran soalnya nih dikasih CV-nya pelit banget nih ini dulu kuliahnya di Manchester, di UK di UK di Inggris, ngambil apa? itu jurusan ini sih Management and Finance Management and Finance, oke kalau boleh tau kenapa? waktu itu sih emang masih belum tau mau memilih jurusan apa oke akhirnya something yang yang safe-save aja yang aman-aman aja yang ngambil bisnis ya harusnya bisa dapet kerjaan setelah itu oke, sama lah saya juga oke, terus kemudian kalau ceritanya gimana? begitu setelah lulus kenapa gak kepikiran stay di UK? karena enak di UK sebenarnya pengen sih apa yang balik ke Indonesia? ya, pengen sih sebenarnya stay di UK saat itu cuman orang tua kan di Jakarta oke akhirnya kakak-kakak aku soalnya gak ada yang mau pada balik ke Jakarta saat itu oke jadi akhirnya yaudah deh mereka di Inggris semua? iya, waktu itu di Inggris semua oke akhirnya yaudah deh temenin ibu bapak balik ke Jakarta kerja akhirnya cari kerja di Jakarta oke terus kemudian kerja kerja dulu sebelum saya rebok? iya jadi sempet kerja dulu dua tahun dimana? ada perusahaan kayak distri apa chemical distribution oke abis itu kerja di perusahaan Singapura sebentar itu di bidang property oke nah terus kemudian setelah itu sayur box? setelah itu aku bikin kebun dulu nah kok bikin kebun? tunggu dulu berarti actually resign dari profesional kemudian bikin kebun gitu atau pas lagi masih kerja kemudian coba-coba bikin kebun? sebenarnya pas masih kerja itu coba-coba bikin kebun waktu itu sempet ngobrol-ngobrol apa banyak sebenarnya kayak lihat Indonesia itu tanahnya kan subur banget itu bisa ditanemin apa aja waktu itu sempet ngomong ngobrol-ngobrol sama restoran-restoran yang butuh bahan-bahan yang mungkin belum banyak ditanem di Indonesia gitu oke jadi waktu itu iseng-iseng sih di awal ya kerja-kerjain aja tanem-tanemin kayak produk-produk semacam kayak kailan tapi kailan versi bule gitu oke namanya keo oke oke terus-terus apa gini-gini mundur dulu sedikit ke belakang kok kepikiran bikin kebun? kebetulan kebetulan family punya kebetulan keluarga punya tanah kosong kah atau atau apa gitu apakah karena Amanda suka masak kah mulanya dari mana gitu kok kepikiran bikin kebun? sebenarnya mulainya dengan om aku ya oke jadi dia itu ngajar di Bengkulu ngajar kayak pertanian organik oke ngobrol-ngobrol lumayan tertarik terus kebetulan dia itu punya lahan yang kosong gitu di daerah Sukabumi oke jadi iseng-iseng main kesana dan dari situ sih kayak kok menarik ya kenapa sih kayak orang anak muda gak pada suka berkebun malah kayak ngobrol-ngobrol sama petani disana ya anak-anaknya pada balik ke Jakarta kerjanya di pabrik di pabrik lah oke ya bener gitu-gitu jadi kepikiran sih kayaknya ini pas nih untuk kayak let's kita coba kasih lihat lah actually itu pertanian masih keren loh masih banyak yang kita bisa perkembangin disana oke tapi waktu itu pas uncle punya tanah kosong waktu itu padahal dia udah ngerti organik segala macam dia udah ngajar tapi waktu itu tanahnya beneran kosong gak digunain gak kosong banget sih waktu itu tanam singkong tapi singkong kan malah ngerusak tanah kan oh gitu jadi waktu itu tanam singkong itu aja singkongnya dijualnya di harga sekitar 300 perak per kilo wow murah amat makanya oke ngobrol-ngobrol juga kayak kangkung waktu itu mereka jualannya seribu per kilo akhirnya yaudah deh kita coba tanam yang lain waktu itu set bikin greenhouse coba kita jual langsung nih ke ke restoran-restoran jadi awalnya mulainya disitu oke kita sekarang fast forward dulu supaya nanti kita pas cerita lagi tentang dari berkebun ke mendudian kemudian ke sayur boxnya smart listeners dan sahabat sonora bisa ngerti gitu jadi sayur box sendiri ini kalau istilahnya dari from farm to table gitu kan jadi dari apa dari kebun ke meja makan kira-kira gitu ya ke rumah-rumah gitu kan bener kan nah itu saya kalau di meskipun udah tau gitu ya konsepnya itu ngejalaninnya mulainya dari mana aja bingung tuh itu waktu itu kan Amanda sendiri belum pernah usaha kan this is your first business bener apa tidak first real business mungkin ya oke tapi dulu-dulunya mungkin pernah punya usaha iseng-iseng disambi-disambi gitu kan so this is your first real business gitu memang memang apa partnerannya juga sama orang-orang kakaplah ya salah satunya ramai ya di sayur box kan oke nah tapi waktu itu gak gak punya ketakutan bakal gagal atau dari awalnya gimana sih udah kepikiran gitu oh yang penting nanti begitu sayur box konsepnya seperti ini ngejalanin ah sampai Z-nya kayak begini segala macam itu udah you figure it out since the beginning since day one atau gimana emm enggak sih jadi kalau aku kayak harus reflect balik ya kayak ini gimana sih kok bisa sampai sini itu lebih kayak tiap hari pasti ada take action untuk improve gitu untuk jadi produktif penting setiap setiap hari itu ada baby step untuk maju terus gitu padahal gak kebayang juga sih bakal sampai segini gitu makanya itu mungkin konsep dari kayak bener-bener loving what you do oke jadi you're really passionate about it ya jadi kayak gitu jadi gak kerasa jadi fast forward misalnya dua bulan dan kayak liat balik gitu oh lah ternyata udah jadi nih kebun gitu terus abis itu loh ternyata udah nih jadi gitu you love what what you do what you do so much oke nah terus kemudian jadi waktu itu beneran dari awal gak kepikiran takut gagalnya atau segala macam gitu gak sikat aja yang penting maju terus aja dulu deh ya kayaknya kalau kepikiran gagal di awal udah gak bakal lakuin apa-apa kan and ya I mean gak selalu sukses terus kan pasti ada waktunya down ada normal lah itu ya normal jadi actually ya kegagalan juga gak bukan sesuatu yang gagal actually kegagalan itu steps untuk maju gitu ini aja kita juga gak tau kan ini maksudnya bisa aja gagal besok bisa aja gagal setahun lagi gitu mungkin mungkin lebih tepatnya kita gak bilang gagal ya tapi rintangan pembelajaran ya gak sih nah jadi kalau sebelum kita break ya jadi sekarang punya berapa ada berapa karyawan di Sayurbox Sayurbox sekarang sekitar 70-80 70-80 orang oke mitranya ada berapa kalau mitra petani kira-kira aja deh sekitar 300an oke wow 300an terus kemudian ini juga bukan cuma dijual ke end user retail kayak istri saya dan yang lain-lain tapi juga ke hotel-hotel restoran bener gak masih apa gak masih banyak kan sih ke rumah tangga cuman ada ke restoran dan biasanya sih kayak catering-catering kecil restoran-restoran kecil yang kalau mereka gak mau beli di pasar terus mau produknya bener-bener fresh akan dikirim oke dan so far masih Jabodetabek masih Jabodetabek oke kita break dulu yang menanya-nanya ke Amanda dia ini adalah founder dan CEO dari Sayurbox silahkan lewat SMS atau Whatsapp ke 0812 11 12 959 sekali lagi ke 0812 11 12 959 yang beruntung bisa dapetin satu buah kacamata Siki dari Optics Race tunggu ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati